Pemirsa Naira Nadi Rizky Gianra, siswi kelas 4 SD asal Medan, Sumatera Utara, merupakan seorang penulis buku cerita anak. Di umur 9 tahunnya, Naira telah mempublikasikan 3 buku cerita anak-anak untuk anak-anak Indonesia. Pintar, aktif dan berbakat, inilah yang menggambarkan sosok Naira Nadi Rizky Gianra, seorang penulis cilik asal Kota Medan. Sejak usia 9 tahun, Naira memiliki hobi menggambar dan membaca buku dengan ratusan koleksi buku di rumahnya. Dari hobi inilah, Naira menuangkan kisah dan pengalaman pribadinya dalam tulisan. Kepiawayannya dalam menulis ini mendapat dukungan dari orang tua. Hingga akhirnya, Naira sudah menghasilkan 3 buah buku cerita anak. Selain hobi membaca dan menulis buku, Naira juga kerap membagikan kisah dan cerita menarik dari buku miliknya kepada rekan sebayanya. Ia pun juga membagikan pengalamannya membuat 3 buku cerita. Layaknya seorang pembicara yang sudah mahir, Naira bisa meramaikan suasana dan mendapat respon yang baik dari para audiens. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan sambungan Zoom dengan Naira Nadi Rizky Gianra, selaku penulis buku cerita anak. Kita langsung sapan arah sumber kita. Halo, selamat siang. Naira, apa kabar kamu di sana? Sehat, Naira baik di Sumatera Utara. Naira sudah menulis 3 buku. Oke, keren banget kamu sudah bisa menulis 3 buku dan sudah dipublikasikan ya, jadi siapa saja bisa menyaksikan atau melihat membaca karya kamu. Naira, boleh kamu ceritakan nggak, kamu ini bisa dapat hobi atau ketertarikan dalam menulis ini dari siapa, Naira? Naira mendapat hobi sama ketertarikan, Naira menulis itu dari orang tua Naira, karena orang tua Naira sudah menulis buku, jadi Naira juga mau menulis buku. Naira terinspirasi dengan keluarga Naira. Oke, jadi dari orang tua ya, kemudian turun lah akhirnya kebiasaan atau hobi sang ayah ke Naira sendiri. Nah, boleh diceritakan kamu ini kan sudah menulis 3 buku ya, kalau tidak salah ya. Ini buku apa saja yang sudah kamu tulis dan inspirasinya dari mana, Naira? Bukunya Naira sudah menulis 3, yang pertama itu ada apa di cerita kita, judulnya adalah Lampu Ajaib di Bulan Ramadan, kemudian yang kedua adalah Petulangan Pemberani, judulnya berlibur ke Bukit Teletabis, yang ketiga Ramadan Ceria, judulnya adalah Ramadan Pertama di Taman Surga. Tidak, inspirasinya Naira itu, Naira berhasil mendapatkan inspirasi itu dari teman-teman Naira, guru-guru Naira, orang yang Naira kenal, orang tua Naira juga. Oke, jadi mendapatkan inspirasi untuk menulis buku dari teman-teman terdekat ya, orang-orang tercinta yang ada di dekat Naira. Kalau untuk proses menulisnya sendiri, ini kan nggak gampang ya, karena anak-anak seumuran kamu biasanya lebih suka nonton film, nonton kartun, atau main gadget. Main game di handphone. Nah ini kamu berbeda nih, kamu menulis, tentu kan berbeda sekali dengan kita menulis PR di sekolah, dengan menulis buku yang akan kita buat sendiri. Metodenya gimana Naira? Kamu belajarnya dari mana juga? Metodenya Naira sendiri, itu kan Naira menulis cerita di tablet Naira sendiri, kemudian dikoreksi ayah Naira, kemudian dikirim ke publisher-nya, kemudian diceritakan dan sudah siap. Oke. Terus, lanjutkan Naira? Inspirasi Naira? Inspirasi Naira itu, Naira bisa menulis itu karena Naira ingin mengasah keterampilan tangan Naira sendiri. Soalnya kan kalau misalnya main gadget di game terus, kan itu dia bosan. Jadi Naira pengen menulis, bikin buku, biar Naira bisa jadi penulis cilik. Oke, luar biasa. Ini perlu dicontoh ya untuk anak-anak lainnya. Jadi kita jangan melulu main game terus di handphone, tetapi kita ada baiknya meluangkan waktu untuk menggali potensi kita ya, atau menajamkan kembali hobi kita. Seperti kamu Naira, menulis. Ini luar biasa sekali loh, anak-anak seumuran kamu sudah ada keinginan untuk menerbitkan buku. Nah, membahas tentang menerbitkan buku, Naira. Buku-buku kamu ini sudah diterbitkan di mana saja, dan bisa diaksesnya lewat apa, Naira? Bisa Naira itu diakses lewat publisher itu. Ini buku pertama. Buku pertama, baru yang ini buku kedua. Oke. Ini gak dapet, maaf ya. Ini. Kalau yang ketiga itu dia masih dicetak. Oke, masih dicetak. Ini buku-bukunya sudah bisa didapatkan di toko-toko buku di luar sana, atau hanya di toko buku tertentu? Belum kayaknya. Nah, jadi ini keputusan Ayang ini prosesnya mau langsung dikirim ke Gramedia, tapi karena belum bisa, jadi belinya sama Naira aja, nomor ayah atau nomor umum. Wah, luar biasa. Jadi, kalau ingin mendapatkan buku karya Naira, belinya personal ya ke Naira, tapi ke depan akan ada rencana untuk dicetak lebih banyak lagi di toko buku komersial ya. Luar biasa sekali. Naira, boleh diceritakan gak bagaimana sih dukungan orang tua kamu, khususnya ayah ya, yang menjadi role model kamu di rumah untuk menulis. Ini bagaimana dukungan orang tua saat kamu membuat sebuah karya? Pertama kali awal-awal Naira menulis, Naira dikasih ayah untuk ikut kelompok cerna gitu, kayak bikin cerita, ayah bilang, Kak, cobalah menulis bikin buku kayak ayah sama ummi. Jadi, Naira lah menulis, Naira mulai-mulai menulis, dapatkan ide. Kakak dapat ide itu dari buku Naira, dari buku-buku kakak baca, diperpus sekolah, baru karangan Naira sendiri sama pengalaman hari-hari Naira. Oke, luar biasa. Terakhir, Naira, singkat saja, apa pesan kamu buat anak-anak yang seumuran kamu di luar sana atau pemirsa di rumah yang sedang menonton tayangan kita hari ini agar semua orang atau anak-anak seusia kamu juga bisa menggali bakat atau menggali hobinya sehingga ke depan sudah ada nih pekerjaan yang mungkin sudah bisa akan dimasuki oleh teman-teman seumuran kamu, Naira? Kita punya gawai, boleh dipakai, tapi untuk yang baik-baik gitu, jangan main game aja kayak bikin animasi atau bisa juga kalian bikin komen untuk keluaran majalah baru yang satu lagi rajin menulis ya. Baik, jadi intinya adalah harus tetap berlatih, harus tetap mau belajar ya agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Terima kasih Naira telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Baik, pemirsa kami masih memiliki berbagai informasi inspiratif dan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih telah menonton!